Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Semua channel Indonesia Kamera Oke kali ini saya akan membahas tentang Rekomendasi kamera mirrorless Buat kalian para pecinta mirrorless Yang lagi bingung mau pakai apa Oke gak usah lama-lama Langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Aisyah Disini langsung aja kita bahas Rekomendasi kamera mirrorless Buat kalian para fotografer Di sini kameranya ada Fujifilm X-A3 Sebenernya ini tuh warnanya pink Tapi kita pakein Karat bodinya Biar gak kelihatan Biar kelihatan bagus aja Terus kalau ini ada Sony A6000 Jadi buat kalian Kami rekomendasikan Kalian pakai Fujifilm X-A3 Atau Sony A6000 Kenapa? Karena dua-duanya ini Sama-sama bagus Dan ada kelebihannya juga Kalau Fuji ini kelebihannya Dia tuh kalau dipakai untuk foto Apalagi kalau foto-foto beauty gitu Dia bagus banget Misalnya kenapa? Alasannya para mua Lebih suka pakai Fuji X-A3 Karena hasilnya itu loh Yang bikin Kita itu kayak Wah bagus banget gitu loh Apalagi kayak buat detail detailnya Kalau Sony A6000 ini Kelebihannya dia bisa dipoto sama video Tapi lebih banyak Para fotografer itu Gak pakei bodi foto Tapi para videografer Pakainya untuk di video Jadi ada kelebihannya Masih-masih juga Dan Sony A6000 ini Sudah dilengkapi dengan sensor Jadi kalian gak perlu pindah-pindah Ke Mau ke Viewfindernya Atau mau lihat dari layarnya Kalau di Fuji ini Kekurangannya Dia masih belum ada viewfindernya Jadi dia masih bisa tampil di layar aja Tapi kalau Fuji X-A3 ini Dia udah Touchscreen Jadi kalian bisa Pilih autofocusnya Pilih fokusnya Itu langsung disentuh aja Kalau kalian Kalau kalian lagi take video Kemudian Untuk Sony A6000 ini Di videonya dia udah full HD Jadi kalian gak usah Bingung-bingung juga Kalian gak perlu Apa ya Radu Dia udah bagus banget Kalau mau dibuat Untuk cinematikan Kalau di Fuji ini Buat video dia bagus Tapi Kebanyakan pakainya Untuk giveaway Tapi sama-sama bagus Dia udah HD juga Oke teman-teman Buat kalian Gak usah bingung Langsung aja kalian Pilih Kalau lebih suka tim Fuji Atau tim Sony Karena Dua-duanya ini Sama-sama Kesayangannya Para fotografer Apalagi Sony A6000 Dia Selain Sony A6000 Dia ada juga Yang A6400 Itu lebih bagus juga Oke Sampai disini Pembahasannya kali ini Kalau ada kekurangan Dan kelebihan Mohon maaf sebaliknya Kalian bisa tambahin Di kolom komentar Kalau ada kekurangan Saya Aisyah Pemerintah Tundur Diri Terima kasih Bagi sudah menonton Salam sahabat fotografer Videografer Indonesia Pamerah Salam 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 Sampai jumpa